Produksi musiknya juga lumayan oke, vokal treatmentnya bagus tadi Sukses menjadi seorang public figure dan seorang selebriti di dunia hiburan tak jarang membuat beberapa artis pamer kekayaan Mulai dari pamer rumah wewa, kendaraan mahal, bahkan pakaian brandit hingga liburan ke luar negeri dengan biaya yang fantastis Apalagi di era sosmed sekarang ini, semua bisa dipamerkan hanya dengan sekali ketuk Ya, biasanya biar makin hits dan menarik hati netizen Tapi ada juga lho beberapa artis yang sebenarnya crazy rich, tapi gak pernah posting-posting kekayaan Hmm, kalian penasaran kan? Siapa saja mereka? Nah, berikut ini 10 artis tajir yang tak suka pamer harta Sandra Dewi Artis cantik Monika Nicole Sandra Dewi Gundawan Basri atau yang akrab disapa Sandra Dewi dikenal sebagai istri dari seorang pengusaha kaya bernama Harvey Buis Ya, dikenal memiliki harta berlimpah dengan kehidupan yang serba berkecukupan Pernikahannya aja digelar di Disney yang gak princess sungguh Impian para wanita banget kan guys? Namun meski demikian, Sandra Dewi adalah artis yang terkenal gak pernah pamer kekayaan Padahal jika dirinci nih ia memiliki berbagi bisnis dengan penghasilan yang tidak main-main Mulai dari bisnis lipstick, cemilan sehat, kue kekinian, fashion, perhiasan, property, endorsement, dan celebrity Tak main-main ya, diketahui memiliki jet pribadi Namun gak pernah dipamer sana-sini Hmm, beda banget ya sama artis yang sewa jet aja Udah posting sana-sini Eh, ups! Nikita Willi Nikita Willi adalah artis yang mengawali karirnya di dunia hiburan ketika masih sangat belian yakni berusia 6 tahun Nah, kalau udah lama gitu, pasti bisa ketebakan kalau Doi memiliki harta yang tak sedikit Diketahui bayaran sinetronnya aja bisa sampai 75 juta rupiah per episode-nya Terus, kalau Nikita didaulat jadi seorang brand ambassador Ia dibayar sekitar 500 juta rupiah per iklan untuk durasi setahun Belum lagi bisnis lainnya seperti property, kecantikan, hingga perhiasan Oh iya, suami Nikita juga seorang konglomerat lho Diketahui yang memegang saham utama Bluebird dengan angka 14 miliar rupiah Namun meski begitu, Nikita jarang banget kan pamer kekayaan Wah, udah kaya Dapat suami tajir pula Makin bang gunung deh tuh harta Soima Soima juga merupakan artis yang tajir melintir Namun memiliki gaya hidup yang sederhana Yang tak suka pamer kekayaan Bayangin aja nih, selain menjadi seorang penyanyi Ternyata Soima juga memiliki segelintir bisnis di berbagai sektor Mulai dari bintang iklan, hingga brand ambassador, endorsement, coating line, serta bisnis transportasi umum Diketahui untuk bisnis angkutan umumnya ini sudah dirintis sejak sebelum menjadi artis Dan kini dikelola sepenuhnya oleh sang suami, heroine Panduko Makanya sasa aja kan guys, kalau artis satu ini disebut sebagai Crazy Rich Yo Kek Harta Ariel Noah Kalian semua pasti kenal nih dengan penyanyi ganteng yang satu ini Yap, Nazril Irhav Atau yang dikenal dengan sapaan Ariel Noah Siapa sangka dibalik kesederhanaan yang ditampakkan Ternyata Bang Ariel ini adalah salah satu artis yang tajir melintir Sekali banggung aja nih, Bang Ariel bisa dapat di sekitar 400 juta rupiah Wah, gede banget kan? Belum lagi penghasilan dari kegiatan lain seperti bermain film Juri ajang pencarian bakat, hingga bisnis fashion berlabel ARL Namun hal ini jarang terlihat dibagikan kepada netizen Padahal nih ya, Bang Ariel diketahui punya hunian super mewah Hingga berbagi koleksi kendaraan mahal Hmm, idaman mimin nih yang kalem-kalem gini Bunga Citra Lestari Eksistensi Bunga Citra Lestari sebagai seorang penyanyi sudah tidak diregukan lagi Hal ini tentunya membuat pundi-pundi rupiah yang dimilikinya tidak sedikit Namun kekayaannya ini tidak membuatnya sering pamer harta Diketahui, ia bersama mendiang suaminya menggeluti berbagai bisnis sambil menjadi selebriti Beberapa diantaranya yakni perusahaan investasi, restoran mewah, hingga tempat gym Tidak hanya itu, ia juga diketahui menjadi investor di berbagai bisnis startup Seperti kosmetik Korea Altea dan layanan video iBlitz Jadi hal yang wajar bukan? Jika BCL pernah terciduk mengelus kuda dengan menggunakan outfit senilai 80 juta rupiah Wah, mengelus kuda aja pake rok 80 juta rupiah Terus kalau acara formal kira-kira habis berapa tuh buat outfit saja? Titi Kamal Titi Kamal yang merupakan istri dari aktor Christian Sugiono juga termasuk artis kaya yang tak suka pamer harta Padahal selain menjadi artis, pasangan suami istri ini juga menggeluti berbagai bisnis Yakni kue papa cake premium, restoran ayam jerit, pila di Bali, warung teko, salon kinclong, hingga bisnis startup media masa Wah, banyak juga ya? Pantes aja disebut sultan Oh iya guys, ternyata masih ada satu lagi nih bisnis omtian, yakni biro jodoh online Nah, bagi kalian yang masih jomblo dan berminat mencari pasangan, boleh banget tuh kunjungin websitenya Kalo gak salah sih namanya Setipe Selamat mencari, good luck ya! Tukul Arwanda Tukul Arwanda adalah seorang artis yang banyak tampil dengan selera humor yang odek Biasanya menjadi komedian, ya juga banyak tampil dengan menjadi pemandu acara atau presenter Karirnya yang cukup cemerlang ini membuatnya begitu tajir, hingga disebut-sebut sebagai artis terkaya kedua di Indonesia Hmm, kok bisa yang kedua? Emang berapa ya kekayaannya? Nah, dikutip dari sebuah acara televisi, total kekayaan Tukul Arwanda diketahui mencapai angka 29 miliar rupiah Ya, beda tipis lah ya sama sultan Andara, yang lebih tajir 3 miliar rupiah Kalian nyangka gak kalo ternyata omtukul sekaya itu? Imin sih kaget ya, soalnya kan omtukul selalu tampil sederhana dan jarang pamer gitu Dian Sastrowardoyo Nama artis cantik ini naik daun setelah sukses memerankan tokoh cinta di film AADC Dia juga dikenal sebagai artis yang jarang pamer, padahal Mbak Dian adalah artis yang sudah membintangi berbagai film layar lebar Hingga iklan dengan bayaran yang fantastis Namun dirinya lebih memilih untuk menanggapinya sebagai privacy Dia lebih menyukai berbagai hal-hal positif seperti momen olahraga, menjelajah alam, hingga keseruannya di lokasi syuting Wah, artis kelas atas memang beda ya guys? Afgan Penyanyi dengan losung pipit yang khas ini juga termasuk dalam jajaran artis-artis yang tak suka pamer harta Bahkan kehidupan pribadinya juga jarang dibagikan ke netizen Padahal Mbak Dian adalah salah satu musisi yang sangat sukses di tanah air dengan berbagai karya yang melejit dan terkenal Saking gak niat pamer, ketika ditemui oleh Boy William di rumahnya Afgan terlihat begitu sungkan memperlihatkan setiap sudut ruangan sebuah apartemen nyaman yang dihuninya Waduh, gak usah sungkan gitu kali bang Itu kan hasil keringat sendiri Woles atau bang Woles? Tasha Camilla Siapa Tasha Camilla atau yang akrabi siapa Tasha Camilla adalah seorang penyanyi cilik yang sudah populer cukup lama Kepopulerannya di dunia hiburan ini pasti dikira oleh netizen menjadi sumber kesuksesannya Tapi siapa sangka, ternyata Tasha Camilla sudah tajir sejak lahir Diketahui ia terlahir dari sebuah keluarga yang sangat berkecukupan Ayahnya berprofesi sebagai seorang pengusaha sekaligus dosen Namun meski demikian, Tasha sangat jarang memposting hal yang berbau pamer kekayaan Justru ia lebih banyak berbagi mengenai ilmu dan pengalamannya Gimana guys, keren banget kan namanya Arashya ini? Nah dari ke-10 artis tadi, siapa nih favorit kalian? Bagikan di kolom komentar ya Thank you update lovers Terima kasih sudah menonton!